selamat menikmati pengertian sekolah sehat kedua, siswa dapat menjelaskan syarat sekolah sehat ketiga, siswa dapat membuat rencana upaya mewujudkan sekolah sehat pengertian sekolah sehat sekolah sehat pastinya menjadi harapan dari semua lembaga pendidikan dikatakan demikian karena sekolah sehat memiliki faktor-faktor yang sangat mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu sekolah sehat adalah sekolah yang berhasil membantu siswa untuk berprestasi secara maksimal dengan mengadepankan aspek kesehatan siswa menjadi sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat sekolah sehat selalu membangun kesehatan siswa baik jasmani maupun rahni melalui pemahaman, kemampuan, dan tingkah laku sehingga siswa bisa mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan mereka secara mandiri syarat sekolah sehat sekolah sebagai sarana kegiatan belajar harus memenuhi persyaratan sekolah yang sehat hal ini akan membuat seluruh warga sekolah merasa sehat dan nyaman sekolah yang sehat bukan dilihat dari gedungnya yang megah dan bertingkat bukan pula dilihat dari peralatan yang lengkap dan modern sekolah sehat yaitu yang memenuhi persyaratan kesehatan ada pun syarat sekolah sehat adalah sebagai berikut 1. memiliki lapangan atau halaman luas 2. memiliki taman yang tertata rapi 3. terdapat sumber air bersih 4. saluran pembuangannya lancar 5. tersedia wc atau toilet yang terawat dan bersih 6. berada di tempat yang aman dan tidak dising 7. ruang belajar dengan jumlah yang cukup 8. ruang belajar cukup terang dan terdapat ventilasi 9. menyediakan tempat sampah di setiap ruangan ruang belajar ruang belajar yang sehat dapat mewujudkan suasana belajar yang tenang, nyaman, dan tertib dikatakan ruang belajar yang sehat jika di ruang tersebut terpelihara dan terawat kebersihan serta keindahannya kebersihan dan keindahan ruang belajar dapat terwujud jika memenuhi persyaratan sebagai berikut a. ukuran kelas memenuhi standar yaitu 7 x 8 meter b. terdapat ventilasi sebagai tempat pertukaran udara c. memiliki penerangan yang baik agar siswa dapat membaca dan menulis dengan nyaman d. tersedianya tempat sampah dan peralatan kebersihan di sudut kelas e. jumlah siswa yang tidak terlalu banyak f. di depan pintu ruang belajar disediakan ke set kebersihan dan keindahan kelas dapat terwujud jika seluruh warga sekolah berperan peran serta siswa dapat diwujudkan dengan cara antara lain a. membuang sampah pada tempatnya b. menjaga kebersihan meja, kursi, dan tembok contohnya tidak mencoret-coret tembok c. melaksanakan kebersihan bersama regu piket ini piket kelas yang biasa dibuat oleh bapak ibu guru d. menata kerapihan kelas seperti posisi meja dan kursi, hiasan, dan sebagainya jadi posisi meja, kursi, atau hiasan itu yang ada di kelas ditata dengan rapi d. menaati peraturan selama di ruang belajar jadi siswa selama di ruang belajar harus menaati aturan yang telah dibuat oleh bapak ibu guru halaman sekolah halaman sekolah mempunyai fungsi antara lain untuk upacara, olahraga, bermain, dan kegiatan yang lain halaman dikatakan sehat apabila memenuhi syarat sebagai berikut terdapat tempat sampah di setiap sudut halaman sekolah hal ini dilakukan agar sampah tidak berserahkan b. memiliki taman atau penghijauan ini berfungsi untuk membuat halaman sekolah menjadi sejuk c. jika hujan tidak becek dan jika kemarau tidak berdebu yaitu dengan dipasang konblok di halaman sekolah d. mempunyai saluran pembuangan air jadi saat hujan, air dapat mengalir dengan baik sumber air air bersih sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari sekolah yang sehat memiliki sumber air bersih air tersebut dimanfaatkan untuk mengepel lantai, menyerang tanangan, dan keperluan toilet sumber air bersih dapat diperoleh dari sumur atau pang yaitu perusahaan air minum sebagian besar warga DKI Jakarta menggunakan pang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah sehat sekolah yang sehat menciptakan keindahan, terpelihara kebersihannya, tercipta keamanan, dan ketetipan di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang sehat perlu adanya peran serta seluruh warga sekolah dimulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, para siswa, dan petugas kebersihan upaya tersebut dapat diwujudkan sebagai berikut 1. Menyapu dan mengepel lantai ruangan secara bergilir melalui piket telas 2. Membersihkan sampah di halaman dan taman dengan operasi semut 3. Menyerang WC setiap selesai digunakan 4. Membuang sampah di tempatnya 5. Tidak merusak taman atau mencoret-coret tembok 6. Saling mengingatkan sesama teman yang melanggar tata tertib Nah, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah dimulai dari diri kita sendiri Membiasakan diri hidup sehat adalah pilihan yang harus dilakukan Karena dengan kita membiasakan hidup bersih dan sehat Maka secara tidak langsung itu akan membantu lingkungan yang ada di sekitar kita Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Nah, buat kamu yang ingin mengikuti latihan soalnya Bisa klik link yang ada di deskripsi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Selamat menikmati